Hari, mau coba cetak papan nama atau huruf yang sudah kemarin dibuat, contohnya seperti ini. Astag kedua, Hari akan mengambil huruf seperti yang ada di sini. Kita akan lakukan lagi, sesuai dengan permintaan ngamoy. Di sini desainnya sudah ada, sudah dibuat. Sama ya, kedalamannya juga sama. Masih, sekarang mau memakai 15,1 mm. Ini desainnya, yuk kita coba cetak papan ini ya. Yang di depan, memakai mesin CNC router. Sama ya, di sini memakai mesin 3 mm CNC. Sama ya, buat cara memulainya, kalian harus mencari titik nolnya dulu. Setelah kalian tentukan titik nolnya, kalian bisa mencetak. Nah, pertama-tama tuh, kalian bisa langsung ke load geekode ini. Kalian tentukan file yang sudah kalian save di software raskir. Ketika sudah di save, baru masuk ke software ini CNC. Oke, langsung saja ya. Kita coba cetak. Desain Raimund, ini spot 0540. Bismillah. Nah, tentukan titik nolnya tuh seperti ini. Satu buah karta. Kita kesini nih. Nah, ini sudah bisa atau sudah siap untuk dicetak. Oke, masuk dari buah tuh. Dan si mata router ke si papan ini. Kalau bisa, harus di bawah. Di sebelah pojok, bawah, sebelah kiri. Nah, untuk menentukan si mata router sudah bisa dicetak nih. Kita ambil satu buah kotas. Nah, sesuai nih. Jangan sampai kedalaman juga. Harus sedang seperti ini nih. Ini sudah bisa ya. Yuk, kita coba cetak. Pilih start. Dan go. Selama 19 menit, kita menyukai bentuk. Nah, di sini yang tadi, akhirnya ada juga, dan ini, contohnya seperti ini, sama kayak kemarin, cuma dimensi yang hari pakai sekarang lebih kecil, dibandingkan kemarin. Oke, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi papi kuali daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!